Masih jurnal, Pak. Terima kasih. 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 YouTube dua-duanya ini ada kita on-kan. Oke, Mason, silakan. Terima kasih. Dan sebagainya. Sebelum mungkin kita membahas lebih lanjut, Pak Kajidik bisa menceritakan dulu-dulu bagaimana proses pelaksanaan PP2 di Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita verifikasi. terima kasih. 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 membicarakan, mendiskusikan program kerja Dinas Pendidikan dengan Komisi 2 hari ini kan kita di juta besok. Jadi sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam Dinas Pendidikan, Alhamdulillah cukup baik. Sementara itu. Pak Kadis, hari ini kan hari terakhir pelaksanaan online. Apakah dari pemantauan Bapak pelaksanaan cukup lancar atau ada beragendala Pak? Terutama mungkin daerah-daerah yang penggiran, yang mungkin dari sisi jaringan, mungkin terkendala. Jadi gini Pak Sepakku itu yang bagus. Saya khawatir dengan yang ada di pinggiran-pinggiran hutan sana. Itu mereka kreatif. Ya kalau di sana tidak ada jaringan, mereka datang ke sekolah dan dibantu untuk memfasilitasi pendaftaran online itu. Kalau kendala ada Pak. Misalkan ada masyarakat yang belum paham dia hanya mendaftar satu sekolah padahal harusnya tiga. Nah ketika sekolah tadi tidak terdaftar, maka seolah-olah anak ini sudah tidak bisa bersekolah karena tidak diterima. Oleh karena itu, hari ini di kami selesai untuk pendaftaran ulang. Besok kami buka tahap kedua bagi yang kebetulan mendaftar satu sekolah kemudian tidak diterima di sekolah tersebut. Besok kami berikan peluang untuk mendaftarkan di sekolah lain. Dan bagi yang sudah keterima, itu tidak bisa lagi mendaftar di tempat yang lain. Nah, kendalanya seperti itu saja Pak. Yang paling banyak, dia mendaftar satu tempat. Padahal aturannya sudah harus tiga tempat. Tapi persoalan kita ke depan aplikasinya harus dirubah. Bahwa kalau dia tidak memilih tiga, maka dia tidak bisa lanjut dalam proses pendaftaran online itu. Pak, kalau bicara kuota Pak, dari jumlah lulusan seswa SD yang tertampung ke sekolah SMP Negeri, berapa persen Pak? Tentu hari ini kita belum bisa melihat, ya kan hari ini baru terakhir ada pendaftaran ulang. Tapi rata-rata sekolah SMP ya, ada yang kuotanya pas, ada yang lebih, ada juga yang kurang. Dan kami di Penajam tahun ini membuka juga kelas khusus olahraga. Jadi untuk atlet juga kita fasilitasi melalui jalur kelas khusus gitu. Hampir tidak ada persoalan Pak untuk daya tampung. Oke. Pak Wagidi, mungkin dari sisi Dewan mungkin ada enggak mungkin aspirasi atau keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan BPDB online ini Pak, Wagidi? Oke, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setauh yang kami amati ya Bang, prosesnya ya berjalan ya. Ini apa, BPDB online ini. Cuman kendala-kendala memang ya ada sebagian jaringan yang gagal online. Itu banyak. Terus juga budaya IT, masyarakat ini kan banyak yang gap-tech masih. Ini juga yang sering bermunculan, banyak lapor. Dan yang saya amati banyak ketemu masalah-masalah yang teknis. sudah online terpulang-ulang ternyata tidak ada paketnya. Ada selesai juga. Nanti kita kasih paket. Ada yang ada di satu sekolah tidak bisa online datang semua ke sana didaftar sama gurunya, di online diurusi semua pendaftaran sama verifikasi gurunya semua. Tapi ya itu juga kebetulan sekolahnya sekolah kecil yang daftar sekitar 12 anak. Jadi pasti masuk semua itu. Jadi secara umum pendaftaran paling bermasalah terkait dengan jaringan gagal online itu saja. Tapi itu bisa diatasi dengan langsung guru-guru itu juga membantu calon melalui murid, calon siswa itu untuk bisa daftar online. Jadi proaktif sebenarnya. di swasta maupun negeri ya itu juga kalau berjalan bagus saja. Paling kendala-kendala tadi itu saja. Terima kasih. Kendala teknis ya Pak Wakidi. Teknis, banyak teknis ya. Kalau untuk daya tampung tadi katanya Pak Karisdik sudah tidak masalah ya karena sekolah di PPU sudah memadai mencukupi gitu ya kira-kira seperti itu Pak ya. Ya kalau untuk daya tampung saya kira kan ya ini ya ya ada yang tadi ada yang kurang ada yang juga yang cukup kan dikasih dikasih rombel masing-masing ya ada yang kelebihan ada juga yang kurang punya itu. Pak kalau terkait zonasi ini Pak perjalan-zonasi kelahan pemerataan ya artinya kan tapi kan ada beberapa kesamatan yang mungkin sekolah negerinya kelebihan banyak tetapi mungkin ada kesamatan yang kurang mungkin Pak Kadisi atau Pak Wakudi untuk menyinggapin hal itu seperti apa Pak di penajam Pak? Ya saya kira melihat ini melihat daya tampung juga kan zonasi itu tidak harus melihat daya tampung sekolah. Kalau daya tampungnya memang mencukupi ya ya mau tidak mau harus dibuka itu. Tapi kalau memang apa daya tampung rombol tidak ada tidak bisa juga dipaksakan. Jadi saya kira kalau nanti masih ada peluang lagi di daerah yang memang berlebihan saya kira itu bisa ditambah. ya nanti kebijakan ini kan ada di ini ya di eksekutif ya bagaimana nanti mengambil kebijakan ya. Gimana Pak Kadidik? Baik sama dengan Pak Wakudi jadi intinya prinsipnya pemerintah tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anak-anak itu dulu penting. Mau dia harus buka rombel baru atau tidak itu urusan gampang sekali itu. Yang penting anak itu tertampung semua. Saya kasih contoh hari ini minta maaf Pak Wakudi saya terpaksa harus melanggar Permendikut 4.4.2019 di situ dijelaskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 anak-anak tidak boleh lebih dari 15 tahun tidak boleh masuk SMP kegakak kita anak-anak yang harusnya ada di bangku sekolah kemudian dia masuk bergaul dengan dunia luar kemudian PKBM di Penajam belum terlalu maksimal masih minim lah tapi ada nah oleh karena itu saya mencoba memanfaatkan hari ini mungkin di daerah lain ribut kalau saya sudah enggak ribut karena udah kamu daftar aja persoalan nanti masuk dapodik atau tidak dapat dapodik itu urusan lain tapi bahwa anak ini harus belajar di sekolah dan dibimbing oleh guru itu wajib persoalan nanti dia ikut ujian dengan PKBM itu urusan belakang masih 3 tahun lagi kok siapa tahu besok Pak Wakudi urusan aturannya berubah jadi itu perintah Pak Ubati mudahkan semudah-mudahnya pokoknya ditampung dulu ya Pak ya jangan sampai ada anak-anak tidak bersekolah hanya di saat di beberapa derang lagi agak biar ribut terutama termasuk zona termasuk hari ternyata penacam justru lebih lantar dan aman saya menemukan 38 orang anak usia lebih 15 tahun kalau hari ini saya tidak terima dia akan ikut penyataraan bersekolah 3 tahun yang belum tentu jelas dia belajar atau tidak bayangkan kalau pagi dia ada di terminal bayangkan kalau pagi dia ada di pelabuhan jam 2 siang baru dia kumpul sama orang tua apa tidak hilang masa remajanya oleh karena itu saya berani mereka ya untuk saya belum berpikir ke paket saya masih berharap anak ini sekarang masuk di SMP tapi persoalan nanti dia dapat dakotik atau tidak untuk urusan lain nah ini nanti penyataraan ikut PKBM tapi saya minta walaupun dia minta ikut PKBM anak ini harus tetap belajar di sekolah beserta anak sekolah yang lain seperti itu kira-kira oke smart FM break dulu ya mas son mas son silahkan lanjutkan dengan Pak Kadisdik dan Pak Wakidi smart listener kita break dulu yang di 97.8 jangan kemana-mana nanti kita akan kembali lagi dengan Tribun Kalimun Fokus membahas mengenai PPDB online di Kabupaten Penajam Pasir Utara oke kita lanjut Pak Kadisdik karena kita live di Youtube kenapa kami tadi mengambil tema bagaimana nasib anak-anak kita kalau tidak di sekolah negeri maksudnya gini karena mungkin kalau kita melihat di Balikpapan ada memang kuota antara lulusan SD dengan lulusan MPK belum berimbang nah tadi mungkin asumsi saya bagaimana menyikapi mungkin bagi adik-adik kita anak-anak kita yang tidak diterima negeri tentukan mereka ke swasta sementara swasta mungkin biaya cukup mahal nah bagaimana mungkin Dinas Pendidikan Melihatan menyingkapkan hal itu Pak baik Pak bagi saya kepada Dinas Pendidikan tidak ada urusan itu sekolah negeri atau swasta sama saja itu bawah kiri banyak sekolahnya itu urusin anak-anak bagus-bagus urusannya ini juga image kita ini harus kita rubah tetapi memang sepanjang sekolah itu punya kualifikasi lah menjawab kita bahwa apa namanya dan pemerintah daerah kita juga tahun ini tetap memberikan bantuan kepada seluruh peserta didik seluruh peserta didik mulai dari TK PAU sampai dengan SLTA jadi semua dibantu oleh pemerintah daerah terkait dengan pengadaan seragam dan lain-lain nah di kita memang tidak terlalu menonjol tapi saya senang ketika zonasi ini dilaksanakan ada dua MTS itu kelebihan siswa yang dulunya kurang siswanya sekarang masuk banyak masuk ke mereka sekolah negeri ada yang siswanya berkurang enggak apa-apa intinya anak-anak itu bersekolah dengan fasilitas layanan pendidikan yang baik kita mungkin harus rubah image kita bahwa anak-anak harus masuk di negeri harus masuk di sekolah pemerintah tapi juga harus sekolah swasta juga ya hilangkan juga fenomena-fenomena alam itu dikit-dikit minta bantuan pemerintah berdiri-mandiri tegaklah gitu sehingga bisa sejajar gitu kan mungkin juga bahwa swasta negeri sama ya tapi sekali lagi kalau negeri kan tentu pembiayaan pemerintah sedangkan swasta kan ada swaklola swasta sendiri nah untuk itu gimana Pak apakah nanti ada subsidi dari pemerintah kabupaten sehingga untuk biaya swasta tidak terumah untuk swasta ya memang biaya pendidikan ini tidak tidak murah sebenarnya kalau dihitung peranak itu tidak cukup kalau satu juta sebenarnya ini karena ya biaya kan diserahkan banyak diarahkan di pemerintah sekolah negeri ya walaupun dalam undang-undang kistiknas itu juga tidak ada bedanya tidak ada diskriminasi dalam anggaran sebenarnya tidak begitu oleh karena itu ya negeri maupun swasta ya itu memang ya harusnya ya ya bersama-sama ini ya menampung semua pemahasiswa kalau dari yang ada di PBOI ini daya tampung sekolah daya tampung rombelnya itu sebenarnya ya lebih dari cukup sekarang ini jadi kayaknya kalau anak tidak tertampung kayaknya tidak mungkin kalau dari rombel yang ada ya mungkin ya kasus-kasus tertentu di apa di kecamatan atau di satu sekolah yang memang itu banyak penduduknya padat sehingga dia tidak menampung jumlah daya tampung sekolahnya itu rombelnya itu kemungkinan dia harus mencari sekolah yang agak agak jauh dikit paling begitu jadi kalau masalah swasta saya kira selama ini kan lebih cenderung sekolah ini kan kalau swasta ini kan pilihan ini ya apa ya kemauan kuat dari keluarga biasanya saya pengen anak saya di sekolah tertentu seperti itu saya kira itu disuruh pindah pun juga mereka ngotot-ngotot tidak mau begitu bahkan jauh hari dia sudah minta mempersiapkan anaknya mulai dari TK nanti supaya dia masuk SD-nya ke situ itu sudah sudah dirancang oleh orang tuanya sebagai contoh beberapa sekolah yang di penacap ini juga begitu dia sudah mulai dari TK itu sudah menekolahkan anaknya di salah satu sekolah Islam lalu kemudian ketika ditolak anaknya itu ini ini beban berat tidak mungkin menolaknya karena mereka pasti akan ngejar terus saya menekolahkan anak ini supaya nanti dia bisa masuk ke SD-nya seperti itu itu juga ya memang khusus ya emang ya penerimaannya jadi ya memang ada pembedaan juga untuk PPDP online ini yang zonasi terutama itu memang juga untuk yang sekolah apa ya swasta itu memang juga dibebaskan oke Pak Kadis hari ini hari terakhir tahap pertama PPDP online besok dibuka lagi PPDP tahap kedua terus tahap berikutnya pengumumannya tanggal hari apa Pak jadi tanggal 30 tanggal 1 saya lupa tanggalnya tapi setelah 2 hari setelah itu kita pengumuman pengumuman ya nah ya kemudian gini swasta itu kan juga dapat dana hibah dari pemerintah daerah bosnas juga dapat jadi hampir sempurna lah tapi memang ada pokoknya anaknya tidak mau sekolah kalau disini anak SD tidak mau sekolah kalau disini itu kan bukan anaknya yang mau orang tuanya yang mau dan orang tuanya juga lulusan disitu dan segala macam masih ada image seperti itu nah itu Pak tapi memang ada persoalan lain Pak Wakini katakanlah salah satu SMP di tempat kita daya tampungnya 32 orang Pak kemudian yang lulus yang lulus itu katakanlah 40 44 orang ini tempat ini SMP ini satu-satunya disitu mau pergi ke daerah lain jauh sekali jauh jauh sekali nah kalau harus seperti ini kita akan sikapi apakah kita akan buka rombel baru atau si anak murid ada pilihan lain yang bukan karena tidak tersediaan kita melayani mereka tetapi memang ada pilihan-pilihan sekolah-sekolah tertentu sekolah-sekolah pilihan sehingga mereka mengurangi diri dari jumlah itu ada Pak satu wilayah daya tampungnya 32 tapi yang lulus 44 dia mau pilihan tidak mungkin dia pilih jauh-jauh seperti itu memang ada fenomena-fenomena seperti itu ya saya kira kalau yang seperti itu nanti ya kalau emang daya tampungnya masih memungkinkan saya lebih cenderung kalau itu dibuka kembali supaya tidak jauh anak-anak ini pergi ke sekolahnya karena mereka juga untuk mendapatkan pendidikan yang murah murah itu kan bisa jadi karena dia tidak harus angkot tidak harus naik kendaraan jauh ini juga perlu diperhitungkan kalau sampai nanti tidak dibuka rombel baru di situ bisa jadi anak harus sekolah darahnya yang dia harus memeluarkan biaya lagi ini juga nanti perlu pertimbangan juga kan oke Mbak Ety sudah bisa mulai halo Mbak Ety masih on air oke Pak lanjut Pak sebenarnya tujuan zonasi kan memang lebih kepada pemberantahan kalau zaman tahun 2020 oke Mbak Ety lanjut ya belum di on kan tadi saya mau bertanya ke Pak Limudin kira-kira tahun depan ada rencana penambahan sekolah baru Pak di Penajam atau gimana Pak atau rombel jadi gini kalau di Penajam penambahan rombel baru nanti pernyataan saya tadi depan dengan pernyataan saya akan kontradiktif tapi nanti saya kasih tahu rumutnya oke tadi daya tampung cukup tapi penambahan rombel baru iya kan lucu tuh ya kan nah ada Pak Wakini mohon disupport di DPRD selama ini kita masih ada kekurangan rombel itu 53 rombel tetapi kalau kita ke sekolah rombel itu ada Pak itu rumah dinas jadiin sekolah itu kantor guru jadiin sekolah atau kan atau sekolah jadiin kantor guru tapi setelah kami hitung-hitung ternyata tidak seperti itu jumlahnya sekitar 35 35an rombel karena duplikasi-duplikasi itu nah tetapi artinya tadi daya tampung itu masih masih ketampung semua masih ketampung semua tidak ada persoalan persoalan kita adalah dengan sonasi itu memang tujuannya adalah untuk pemerataan kemudian yang dikatakan Pak Wakini tadi juga jangan sampai terlalu jauh karena begini PPDB online berdasarkan permending di input 44 2019 dijelaskan bahwa untuk siswa SD 7-12 tahun kemudian dan seterusnya dan dan seterusnya itu dengan menggunakan usia tetapi di SMP itu umurnya itu nomor 2 tapi yang dilihat pertama adalah jarak ini betul bahwa jarak pertama yang perlu diperlindungkan demikian oke seperti itu lanjut Mas Onteri mau kembali kepada zonasi pemerataan kalau beberapa tahun lalu kita mengenal sekolah unggulan dan sebagainya sekarang kita tidak mengenal sekolah unggulan nah mungkin pertanyaan saya lebih bagaimana juga pemerataan sumber daya manusianya Pak mungkin zaman dulu guru-guru unggulan pasti kan punya lebih nah agar juga pemerataan sekolah itu juga menyangkut pemerataan sumber daya tadi Pak ya apakah ada program juga dari listrik penajam Pak ada Pak jadi pertama begini saya begitu jadi kepala dinas dengan pandemi yang ada gak ada alasan untuk tidak melakukan bintek virtual dan segala macam perkataan SDM itu penting dan saran dan persarana itu penting itu dua-duanya Pak tetapi saya tekankan bahwa kondisi sekarang ini tidak ada lagi sekolah bulan setelah saya perhatikan kenapa sih sekolah itu unggul ternyata memang satu fasilitas lengkap SDM lengkap yang lebih parah lagi memang dia menerima murid-murid yang pintar-pintar harusnya sekolah yang bagus itu ketika sekolah itu tidak terlalu bagus kemudian apa kualitas sumber daya manusia pendidiknya bagus kemudian siswanya tidak terlalu pintar-pintar tapi menjadi pintar berhasil gitu ini enggak kalau sekolahnya sudah bagus fasilitasnya lengkap siswa-siswa baru yang masuk ke dalam orang-orang prestasi ya jelas saja berprestasi terus nah oleh karena itu di kami kami saya sampaikan bahwa tidak ada lagi statusnya sekolah unggulan tapi Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan berinovasi berkreasi untuk mengunggulkan wilayahnya masing-masing Kepala Sekolah sekarang ini kan manajer Pak bukan lagi guru yang jadi mendapatkan tugas tampan dia manajer oleh karena itu pengetahuan manajerial sangat penting bagi Kepala Sekolah supaya dia tidak mikirin cuma satu dia berpikir masalah SDM dia harus berpikir masalah program belajar-menajar atau BBM dia juga harus berpikir bagaimana membawa sekolahnya menjalin komunikasi dengan dunia luarnya di sekilirinya saya katakan kemarin bahwa silahkan kalian teman-teman Kepala Sekolah pada saat menjelang penerimaan siswa baru silahkan promosi ibarat mau pilkada silahkan kampanye tapi pada hari H pelaksanaan penerima itu jangan ada mencurang kan bisa saja tuh dengan berbagai macam bisa bermain pada hari-hari itu dan Alhamdulillah kami percayakan penuh admin-admin kita di lapangan untuk bekerja secara profesional dan insya Allah bahwa Kidi kalau tidak melanggar aturan saya ini kan juga mantan Kepala BKD pikir-pikir kalau penerimaan PNS nasional aja yang mendaftar kenapa gak disatukan aja di Dinas Pendidikan biar guru-guru itu enak sekolah-sekolah enak terkonsentrasi sehingga kalau ada persoalan-persoalan cepat diselesaikan guru-guru kita kasihan tuh kalau ada pakku kondisi dengan kita pak bagaimana ini tapi kalau sudah di Dinas ya cepat selesai tapi persoalannya sekali lagi bahwa ya masyarakat kita banyak juga yang masih belum nilai IT itu tugas kami Pak untuk mungkin tahun depan kita rubah beberapa fitur kemudian 4 bulan atau 3 bulan kita sosialisasi harusnya kemarin begitu tapi ketika pandemi datang ya kami gak bisa berbuat apa-apa demikian Pak oke ya ke Pak Wakidi Pak untuk ke DPRD PPU selama ini kalau ini alhamdulillah ya kalau tahun ini semoga lancar-lancar begitu ada evaluasi di beberapa tahun-tahun belakangan barangkali Pak yang jadi apa ya perhatian gitu DPRD PPU untuk di PPDB online-nya sendiri Pak oh ya saya kira juga ya ini ya budaya budaya IT ya saya kira ini juga sangat penting untuk semua bukan bukan hanya guru jadi masalah jadi masalah IT ini ya yang perlu budaya IT ini penting terutama untuk ya guru lah guru ini kan ada yang cepat mengikuti perkembangan zaman ada yang lambat betul ada yang buka buka dajet-dajet juga gak tahu gitu ini caranya seperti apa apalagi kalau sudah virtual seperti ini ya udah gak nyambung ini ya namun saya ke depan itu guru itu dipastikan bahwa teknologi pembelajaran berbasis IT itu harus menjadi prioritas untuk dilakukan ini dimtech-dimtech ke depan itu bagaimana memastikan budaya IT budaya IT ini kan ya bagaimana itu sudah menjadi kebiasaan hari-hari sehingga dia bisa presentasi ke anak-anak itu dengan sangat mudah begitu nah sekarang ini kan masih belum untuk betul-betul gagap ininya kondisinya ini saya rata ini untuk bisa presentasi di hadapan anak-anak melalui virtual ini juga masih jauh dari harapan maksud saya ini menjadi program-program pimpinan teknis ke depan itu ya seperti itu harusnya budaya IT ya budaya itu ya membiasakan di sekolah semua mulai dari ya semua mulai gara-gara pandemi jadi harus biasa semuanya online ya saya kira ini momentumnya pas momentum untuk jadi negara yang maju yang ini ya ini kesempatan untuk belajar justru karena ada pandemi ini semua ya fokus ke sini dan nanti pembiayaan pembiayaan ya anggaran ke depan itu orientasinya ke sana orientasinya bagaimana guru itu betul-betul tidak ada kendala lagi berkomunikasi dengan siswa melalui virtual melalui teknologi pembelajarannya basisnya ke sana semua jadi earning itu harus mantap di anak-anak itu di guru dan anak-anak tadi kan di sepaku yang lancar Pak untuk di PPDB online berarti yang kecamatan yang lain yang harus ditingkatkan lagi ya yang terkait dengan pengguna teknologi informasi itu yang yang bagus itu di tapi BPD online serkeluruan berhasil bagus kalau boleh saya nilai 80-80% berhasil bagus namanya juga pemula kan tapi persoalannya begini kami sebelum 3 bulan yang lalu kita sudah pembelajaran daring walaupun masih ada juga luring benar bahwa di 1-2 guru kita ada yang gak mau ada sebuah sekolah di pinggir jalan gak mau tapi saya kunjungi saya gak mau tahu karena kemarin kita melakukan pembelajaran jarak jauh ujian kenaikan kelas juga seperti itu ternyata kalau dibaksa bisa kalau kami memang bukan karena ada pandemi ini ya kalau di saya memang ada pandemi atau tidak pandemi maka apa namanya revolusi industri 4.0 ini harus kita ikuti gak bisa kita hindari lalu ya oleh karena itu penyiapan sumber daya manusia apalagi pembiayaan di dalam kegiatan juga pembiaya oleh dana pocna mau beli pocna aja dikasih mau pakai transportasi aja dikasih yang sebelumnya tidak boleh ada kemudahan-kemudahan yang diberikan tinggal kita mau berubah apa enggak itu aja oke kita break dulu ya barangkali di Smart FM nya Mas Son silahkan dilanjut lagi dengan KD Sdik PPU Pak Ali Mudin dan Pak Wakidi dari Penajam Pasitara DPRD Komisi 2 Smart Listener silahkan yang mau join di 0811 590 978 untuk SMS dan Whatsapp nya atau di channel Youtube Smart FM Balik Papan bisa komen disitu dan di channel Youtube nya Tribun Cal Team Official itu juga sudah beberapa ada yang komen ya tapi kayaknya komen-komen santai aja Mas Son itu udah di Youtube Tribun Cal Team oke jangan kemana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini oke makasih Mbak Ati kita lanjut Pak Kadisdik Pak bicara soal sekolah daring apa untuk yang tahun baru ini apakah kita juga di Penajam juga masih berlakuan sekolah dari rumah atau sudah mulai semi Pak baik kami begitu ada pandemi 3 bulan yang lalu sudah daring jadi sudah melakukan belajar dari rumah bedanya waktu itu kita juga bekerja dari rumah hari ini atau tanggal 13 bulan nanti belajar dari rumah dan gurunya ada di sekolah untuk mengajar bedanya cuma disitu kemudian pertanyaannya begini terus bagaimana dengan anak SD kelas 1 apa bisa dengan daring tentu tidak kami sedikit melakukan inovasi Pak Wakili mohon disupport nanti kalau ada gunjingan-gunjingan kecil lah biasa lah gitu ya saya bikin kelompok belajar Pak jadi guru-guru itu home visit home visit maksimal 7 orang guru datang ke kampung gitu bawa whiteboard ajarin tuh anak-anak namun pastikan bahwa guru itu sehat pastikan bahwa yang dikunjungi itu sehat jadi tidak mendapat penyakit dan tidak menjadi career tidak membawa penyakit nah itu akan kita lakukan untuk kelas serta didik kelas 1 karena ini harus diajarin menulis gitu harus tahu bahwa dia punya guru gitu dan betapa susahnya orang itu jadi guru ketika kemarin 3 bulan mungkin banyak orang itu yang ngomel gitu ya kapan kami sekolah nah terkait dengan kebijakan pemerintah keputusan bersama 4 menteri penajam ini masih zona kuning zona kuning itu sama sekali tidak ada pertemuan di sekolah sama sekali nol nol pertemuan lalu bagaimana nanti kalau zona hijau zona hijau pun belum diperkenankan kecuali mau bun zona hijau mau tetapi tidak harus artinya ketika pemerintah daerah belum siap ya jangan dulu jadi kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah tetap belajar dari rumah walaupun pembelajaran diberikan dari sekolah seperti itu programnya sudah kita buat semuanya rancangannya sudah kita buat dan lain-lain karena kita juga sudah belajar dari sebelum sebelum ini kita sudah melakukan pembelajaran dari maupun luring ini gak asing lagi lah cuma tinggal bedanya adalah untuk kelas satu itu ya kami harus home visit dengan berbagai cara mengatur apakah semua guru akan ikut menangani bahwa kalau kelasnya besar atau hanya cukup wali kelasnya tapi kalau wali kelasnya khawatir satu bulan itu sekali belajar kapan pintarnya gitu karena kalau kuning itu kan masuknya kan September Pak September kalau hijau itu kan September kan kalau pautnya November kapan sekolahnya saya khawatir tahun ini kita tidak sekolah lagi bisa-bisa dimulai di Januari nanti nah untuk mengisi itu paut maupun TK kelas satu itu kita akan melakukan home visit untuk memberikan pelajaran dengan perhubungan atau bahan ajar yang sudah disiapkan ini menarik Pak inovasi baru mungkin juga mungkin di barat daerah belum dilakukan tapi nanti sistemnya apakah posko-posko atau gimana Pak atau ke salah satu rumah kemudian anak-anak ngumpul gitu Pak jadi kan gini Pak ini kan saya minta maaf ya saya minta maaf saya ini orang pemerintah ini kan pemerintah kita nggak tegas coba bilang nggak usah masuk nggak usah sekalian gitu ini kan kita dilarang untuk melakukan pembelajaran di sekolah logika berpikir kita intinya tidak boleh ngumpulkan orang kan gitu Pak terus saya kalau saya ngumpulin orang di rumah nya orang boleh nggak what's wrong sama aja gitu ya inilah aturan itu dibuat bagaimana kita mencapai tujuan dengan cara masing-masing oleh karena itu kami akan siapkan kesepakatan orang tua nanti apakah di rumah siapa atau di posyandu posyandu kita kumpul situ maksimal 7 orang 1 jam sekian sampai jam sekian kemudian bergantian dan seterusnya ini kiat-kiat kita secara manual kembali lagi kita mundur ya bahwa kita akan kelompok belajar dan bermain lah semacam itu karena anak kelas 1 ini nggak bisa dikasih tutorial yang tidak pas gitu seperti itu Pak Pak Gedi mungkin memanggilin masyarakat bagaimana Pak dengan usulan dari Pak Kadis terima ya Pak halo Pak Gedi oke ya idenya bagus teman ini nanti ya tetap koordinasi dengan tugas tugas belum menurut saya karena bagaimanapun ya supaya nanti tidak ya miskomunikasi dan kebetulan ini juga PPO secara nasional memang ya sebenarnya diperbolehkan untuk new normal cuman ini kan belum belum di apa belum diambil keputusan ya jadi new normal nanti kalau dibicarakan saya kira nanti akan ada jalan tengahnya lah kalau nyormal berarti nanti kemungkinan ya tetap berjalan tapi standar covid itu tetap berjalan jadi saya kira ya nanti coba dibicarakan kembali itu secara ide bagus tapi ya harus koordinasi dengan tugas bagaimana teknisnya yang terpenting Pak kesehatan harus dijalanin pasti standar protokol covid dia harus berjalan itu karena anak-anak ini juga rentan kurang dari 10 anak dengan jaraknya yang diatur pakai masker disiapkan oleh Pak Kutipangan dan sebagainya saya pikir mungkin diperbolehkan ya kalau dari gugus tugas nasional kan memang sudah ada new normal ya tinggal kaupatan kota nanti mana yang sudah diperbolehkan new normal saya kira nanti kita bisa tinggal buat teknisnya seperti apa sosialisasi ketinas pendidikannya nanti seperti apa kebetulan sore ini ada pertemuan nanti coba kami sampaikan juga berkaitan rencana new normal ini oke ya mason ya lanjut bapati oke kok tadi kayak ada pas ekda ya oh ya ini ini saya lagi ada acara di rumah jadi agak agak lagi kondangan makanya Pak Wakini kita mohon maaf gak bisa oke lah ya ya disini kita ke rumahnya Pak Gadis amin katanya ada nyebrang langsung nyebrang oke Pak ini kan kalau nanti misalnya apa new normal kan masih masih dibicarakan Pak ya yang dipenajam Pak ya nah berarti nanti tahun ajaran baru 13 Juli insya Allah mulai kira-kira itu nanti masih pakai ini gak masih pakai apa online online atau seperti apa pembelajarannya Pak ya tetap seperti yang saya jelaskan tadi kebijakan pemerintah empat menteri bahwa kita tetap belajar dari rumah bedanya itu adalah guru-guru sekarang ada di sekolah itu persoalannya gitu kebedaannya BDR tetap dilaksanakan beda 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 kita belaksanakan oke beda kita belaksanakan dengan kami juga sudah bekalin guru-guru kami sudah bekalin untuk melakukan itu dengan segala terbatasan yang ada Pak Wakidi itu tadi itu benar ada guru emang gak mau ada saya tanya kenapa bentar kalau lakukan ini mata saya sudah kabur Pak ini kok jadi macam-macam macam-macam halus-halus tulisannya soalnya Pak lah makanya itu pulang-pulang Pak ngubah ngubah kebiasaan baru dan perlu kita paham bahwa hari ini kan kita belum new normal hari ini kan kita berada pada tahapan-tahapan menuju new normal itu ya kita berharap pengennya sih kita sekolah normal tapi bagi kami juga bahwa hasil pendidik apa hasil itu bukan menjadi bagian yang nomor satu lagi saat ini tapi bagaimana proses-proses pembelajaran itu tetap berjalan seperti biasa insyaallah hasilnya juga tidak jauh-jauh meleset banget lah gitu kalau meleset seperti itu ini hasil bukan sama kami tapi proses itu lebih penting Pak yang tahun ini tingkat kelulusan di PPU berapa persen Pak untuk SD SMP Pak sekitar 99,9 persen ada yang gak lulus ya ada yang gak lulus karena memang anak itu tidak pernah bisa dihubungi lagi ada Pak Pak Gini kita hubungi gak bisa dan segala macam eh begitu habis pembagian rapot muncul ya sudah gak naik kelas karena gimana mau ngasih nilai gitu ujian gak pernah kerjain tugas gak pernah ada juga yang persoalan rumah tangga orang tuanya kemudian dia pindah dan segala macam macam-macam kok persoalan-persoalan tapi 99 persen ya Pak ya bagi kami yang mengikuti proses pembelajaran itu tidak ada alasan kerjainan kelas seperti itu oke ya ini kalau di jamnya studio Smart FM tinggal 5 atau 10 5 menit ya 5 menit 6 menit ya kebersamaan kita kira-kira ada yang lagi mau disampaikan Mas Son mungkin di akhir sesi ini mungkin saya mau menanyakan macam-macam kita ketahui sebagai calon keputusan negara Pak Kadis kita juga perlu menyiapkan sumber daya manusianya nah kira-kira program apa yang kira-kira akan Pak Dinas Pendidikan akan melakukan yang mungkin minimal untuk meningkatkan sumber daya manusia di penajam Pasir Utara Pak jadi gini Pak Wakil Pak Wakil tadi sudah menyembuhkan jadi bukan hanya guru bukan hanya orang tua bukan hanya sesuatu saya pikir kita semua harus hadir disitu karena itu sebenarnya tanpa ada maksud apa-apa sebenarnya saya harus berani melakukan online ini Pak harus berani gak ada cerita saya waktu kepala BKD juga tahun 2018 harus pakai CAT ketika kita melakukan online ini kepala sekolah terima kasih Pak kami tidak di demo lagi kami tidak didatangi lagi kami tidak di bawah bantah-bantah lagi dari masyarakat ya marah aja sama aplikasi kalau gak lulus kan gitu kita harus ajarin masyarakat kita sebenarnya mengambil sikap oleh karena itu cara-cara seperti ini juga untuk menjawab kita loh calon di Bukota masa gak berani untuk online orang lain di kota Jakarta bisa masa kita gak bisa ya kita ini loh Wakil dan teman-teman 25 orang orang hebat-hebat masa gak support kita untuk online pasti support lagi tinggal kemauan ada berani atau tidak nah kemudian terkait itu saya tadi sudah sampaikan bahwa mungkin Tomba Dinas Pendidikan itu bukan di Dinas Pendidikan tapi ada di Kepala-Kepala Sekolah karena itu mereka akan kita bekalin dengan pengetahuan dan manajeral auto-manage lah ya sekolah-sekolah itu supaya sekolah itu bisa berkembang baik dari aspek kutu maupun dan lain-lain termasuk komunikasinya ke luar seperti itu sehingga gak usah diminta bagaimana artikel jadi Buku Tanegara itu sudah siap dari segi aspek sumber daya manusia saya penting investasi yang paling mahal itu SDM jadi saya pikir tidak bisa dihitung dengan sekian miliar kalian habiskan untuk SDM karena ini bagi saya sangat emang mahal kalau mau dihitung uangnya tapi tidak sebanding barangkali dengan bagaimana guru-guru kita mencetak generasi-generasi bangsa ke depan yang baik Pak Wakidi Pak speakernya Pak Wakidi di memang ya jadi prioritas utama ke depan memang juga masalah SDM ini SDM ini bukan hanya yang sedang belajar ini tapi juga semua warga nelayannya petaninya pedagangnya ini terpasuk aparatnya kalau kita ibaratkan kita akan kedatangan tamu 1 juta 200 orang omongnya DKN itu dia perlu semuanya itu ada perlu ya makan perlu macam-macam itu perlu kemampuan yang yang besar di PPO ini untuk bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan mereka sebenarnya SDM inilah nanti yang akan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk bisa mengangkat kapasitas kompetensi dari semua warga yang ada PPO diantara program Bupati kan diantaranya adalah menyiapkan sarjana-sarjana nanti juga akan ada biasiswa-biasiswa untuk anak-anak PPO banyak lagi begitu oke seperti itu ya ini waktunya tinggal 2 menit Mason tambahan saya perlu mengapresiasi pendidikan penajam yang luar biasa dalam menyiapkan persiapan PPDP online yang ternyata berjalan cukup lancar dimana meskipun diberi tetap ada kendalanya meskipun di tengah kota juga jaringan tergeneral ternyata di Paku justru lebih lancar kedua mungkin bagaimana inovasi Pak Alimudin terhadap persiapan new normal dengan sistem pendidikan yang visit ke rumah itu luar biasa sehingga bagaimana kita tetap koordinasi dengan gugus penanganan COVID-19 sehingga tetap pendidikan jalan tapi juga bagaimana kita mengatasi pandemi COVID-19 juga tetap bisa dilakukan dengan baik terima kasih Pak Alimudin atas latunya yang luar biasa si Ibu nya tengah menerima tamu semoga disini bermanfaat terima kasih Pak Wakidi Pak Yiti saya serahkan terima kasih semuanya Mas Son Tribun Kaltim Pak Kadisdik Pak Alimudin dari Penajam Pasir Utara terima kasih banyak Pak Wakidi juga DPRD PPU terima kasih banyak kita jumpa lagi in Solo nanti di tema-tema selanjutnya ya Bapak-Bapak semuanya terima kasih juga Anda Smart Listener yang sudah menyimak perbincangan kami dari pukul 2 hingga 3 siang hari ini di Tribun Kaltimun Fokus dengan tema PPDB Online di kawasan Penajam Pasir Utara saya Tiharyani Mas Son Pak Wakidi Pak Alimudin pamit selamat sore sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton